Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di podcast Liza Terima kasih telah mengklik video ini Atau mau mendengarkan podcast ini Di podcast kali ini Kita akan membahas Terkait dengan Cinta itu fitrah Karya buku dari Ustadz Felix Siau Udah putusin aja Dan diantara Tanda-tanda kekuasaannya Ialah dia menciptakan Untukmu istri-istri Dari jenismu sendiri Supaya kamu cenderung dan merasa Tentram kepadanya Dan dijadikannya diantaramu Rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu Benar-benar terdapat Tanda-tanda bagi kaum yang berpikir Quran Surah Arum ayat 21 Kita manusia biasa Yang memiliki cinta Tiada yang salah Karena cinta adalah anugerah Justru Cintalah yang memanusiakan manusia Mewarnai kehidupan Dan menerbitkan harapan Tiada masalah Ada cinta pada manusia Dan tiada pernah pula Allah karuniakan Selaksa cinta itu menyiksa Allah turunkan cinta Agar dua insan Dapat bersama Dalam satu bahtera asa Cinta adalah pemberian Allah dan karunianya Allah menanamkan rasa cinta Pada jiwa kita Sebagai bentuk dari rasa cintanya Kepada kita Agar kita berpikir tentangnya Allah yang menjadikan rasa cinta Antara jenis yang berlawanan Sama seperti Allah Jadikan rasa cinta manusia Terhadap apapun Yang diinginkan di dunia Dalam Quran Surah Ali Imran Ayat 14 Dijadikan indah Pada pandangan manusia Kecintaan kepada Apa-apa yang diingini Yaitu Wanita-wanita Anak-anak Harta yang banyak Dari jenis emas Perak Kuda pilihan Binatang-binatang ternak Dan sawah ladang Itulah kesenangan hidup di dunia Dan di sisi Allah Tempat kembali yang baik Atau syurga Lebih tinggi dari itu Allah menjadikan rasa cinta Dan kasih sayang Sebagai tanda Bagi orang yang beriman Dalam Quran Surah Maryam Ayat 96 Sesungguhnya Orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Kelak Allah yang maha pemurah Akan menanamkan Dalam hati mereka Rasa kasih dan sayang Cinta bagi manusia Adalah bagian dari fitrah Bagian dari naluri-naluri Al-Goroiz Al-Goroiz Adalah naluri-naluri Yang tidak dapat diindramata Namun terdapat pada manusia Dan ia menuntut pemenuhan Al-Goroiz Bisa jadi naluri Untuk mempertahankan Eksistensi Dan berorientasi Pada diri sendiri Goriza Al-Baqo Seperti rasa ingin dihargai Takut bila merasa terancam Dan lain sebagainya Bisa pula naluri Untuk melanjutkan keturunan Atau Goriza Al-Nawu Seperti rasa sayang Terhadap orang tua Dan anak Saudara Ataupun lawan jenis Bisa pula Mewujud dalam naluri Untuk menyucikan sesuatu Atau Goriza Al-Tadayun Seperti rasa takjub Saat melihat sesuatu Yang agung Ataupun naluri Beragama itu sendiri Cinta sebagaimana Yang telah kita bahas Adalah Goriza Al-Nawu Dan Sebagaimana naluri-naluri Yang lain Ia menuntut pemenuhan Maka wajar Saat seseorang sudah balik Ia mulai merasakan naluri ini Bukan sebagai tanda yang salah Namun sebagai indikasi Bahwasannya Ia sudah siap melanjutkan Keturunan manusia Bila cinta adalah karunia Allah Mustahil Allah mengaruniakan Sesuatu yang buruk Cinta bisa dimaknai Sebagai potensi maksiat Juga bisa dimaknai Sebagai potensi taat Makna cinta itu luas Maka jangan sempitkan Dengan syahwat Kasih sayang itu Terlalu tinggi Untuk direndahkan Hanya dengan Baku maksiat Islam adalah agama Yang mengajarkan cinta kasih Cinta dari seorang suami Kepada istrinya Dan sebaliknya Dari ayah bunda Ke anak Dan sebaliknya Sesama saudara Sesama manusia Dan seterusnya Islam tidak pernah Mengharamkan cinta Islam mengarahkan cinta Agar ia berjalan Pada koridor yang semestinya Islam mengatur Bagaimana menunaikan Cinta kepada orang tua Cinta kepada saudara Seiman Kepada sesama manusia Juga tentu Cinta kepada Lawan jenis Bila kita bicara Cinta diantara Lawan jenis Satu-satunya jalan Adalah pernikahan Yang dengan semuanya Cinta jadi halal Dan penuh keberkahan Nah teman-teman Demikian penjelasan Teragai dengan Cinta itu fitrah Semoga kita termasuk Orang-orang yang pandai Menempatkan cinta Dan orang yang Bisa menjemput cinta Dengan jalan yang benar Yaitu melalui Jalan pernikahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih.